Sub indo by broth3rmax Ibu gak dapet bahagian apa-apa Gak bisa, gak bisa Mas, suara apa itu mas? Suara keras sekali Mari kita lihat Ibu 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 Anggi 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 apa yang kamu lepas sama Ibu Anggi Suci, jagain Ibu Anggi, sedih gak apa Mas Api Adi Mas Ya Allah Ibu Ya Allah gimana ini Bibi Bibi Tolong Ibu Tolong Ibu Bibi Buru Adi, Buru Arita Mbak, ini gimana? Ya Allah gimana ya ini ya Ibu, ibu, ibu gak apa-apakan Bu Ibu, ibu Anggi 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 Anggi, berhenti Anggi Mas Anggi Mas Anggi, mana dia? Mana, mana dia? Kemarin Kamu jagain, jagain ibu Liatin ibu Anggi Ibu Ibu Bibi Bibi cepat panggil ambulance Telfon Cepetan Iya mbak Anggi Anggi jangan lari kamu Anggi 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 Lepasin, lepas mas Keluar kamu, kamu berusaha Sini kamu Lepas mas Anggi 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 Tangkap, tangkap dia Tangkap Berhenti ibu Bu Berhenti ibu Bu Berhenti ibu Bu Berhenti Ibu Ibu Mas Mas, ibu mas Mas, ibu Mas Bu Ibu Bawa ibu ke rumah sakit mas Biar kita bawa ibu Ayo 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 suci Ya Allah Ibu Ayo 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 Gila lagi, ngapain sih yang ngikutin gue? Kamu masih punya utang sama saya ya, Gi? Utang apa? Loh, saya udah kerja sama kamu selama ini. Mana bayaran saya? Loh, kamu itu kerjaan kamu tuh gak bener. Ngapain juga kamu saya bayar? Gak, gak, gak. Gak bisa. Kamu harus bayar ke saya. Gak, udah, udah. Saya gak ada urusan lagi sama kamu. Agi, Agi, Agi! Saya gak ada urusan lagi sama kamu ya? Eh, bayaran saya belum? Saya gak ada urusan lagi sama kamu. Agi! Saya gak ada urusan lagi sama kamu. Agi! Agi! Stop! 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 Apaan sih? Kau risah? Kuang, 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 kuang! Apa? Udah, kamu disana. Hah? Apa-apaan sih? Baru ketemu juga nih, gue duduk di sini. Udah, Karissa. Kamu tenang dulu. Aku lagi fokus ketir. Ya, ada apa? Ceritain dong. Nanti aku ceritakan ke kamu. Siapa? Siapa yang dikejar? Ada apa sih? Udah, kamu jangan cerewet ini. Aku lagi ngejar orang. Aku lagi ngejar ada masalah ini. Iya, tapi ya keren hati-hati. Ini udah hati-hati kan? Kita yang nabrak. Bang, bang. Amar ngapain sih ngejar-lajar gue segala? Gak ada puas-puas aja tuh orang kayaknya. Loh, loh, loh. Kok makin deket sih? Duga awak nih. Ah, mana lagi tuh angin? Gara-gara kamu sih, Karissa. Dari tadi bawel mulu. Justru gue udah nolongin Allah anak aja nyalain orang sebarangan. Mana nolongin? Cuma bisa cerewetus dari tadi. Udah, gak dapet juga kan. Orangnya udah pelan-pelan aja deh. Kalau gak gue aja ngitir sini. Ini udah pelan, cuma cepet sedikit doang. Udah, sana jalan ah. Udah, sana jalan ah. Ini dari kamu sendiri. Bikin deketkan orang aja. Mana kuci mobilnya? Masalah. Masalah banget, loh dia yang marah sih. Ih. Hei. Jujur kotinya. Eh, eh. Amar, tolongin Amar. Eh. Makan sih ya. Bang Amar. Tiba-tiba. 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 Makasih ya udah nolongin aku. Masih mau marah-marah lagi. Ng dadurch Bang Amar yang marah-marah. Iya ya. Maaf ya. He-he. Emang Amar selalu beruntung. Hilang bulan, tumbuh karisah. Ya Allah Ya Allah semoga ibu selamat ya mas Iya Kali ini aku tidak bisa diam saja Aku akan melaporkan Anggi ke polisi Anggi harus bertanggung jawab Bisa-bisa ya dia mencelakakan ibu Mas Permisi keluarga ibu Rulita Bagaimana dengan ibu saya Maaf pak ibu Rulita mengalami pendarai yang cukup parah Jadi perlu tanfusi darah untuk menyelamatkan Brial Ya sudah saya anak ya Ambil darah saya saja Baik pak kami periksa dulu ya darah bapak Silahkan pak Suci aku, aku pedang dulu ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah selamatkan ibu Bebep suci Mas 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 aku bukan Aku bukan suci Mas aku bukan Aku disini untuk nolongin kamu Bebep suci Aku akan lepasin kau Tenang saja Tapi dengan satu syarat Maaf Aku gak mau Aku gak suci Mas Kamu gak suci Aku gak mau Semakin kamu bergairah Aku semakin bergairah dan semakin sayang sama kamu Bebep suci Aku sayang Mas 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 Sayang makasih ya Kamu sudah memberikan darah kamu untuk ibu Iya sayang Yang penting ibu selamat ya Satu hal lagi aku minta tolong kamu temani ibu Kamu mau kemana? Aku akan pergi ke kantor polisi Suci Aku akan melaporkan Andi Dia harus bertanggung jawab atas perbuatan dia terhadap ibu Kenapa? Farah tadi baru kasih tau aku Anggi kabur setelah dia melukai ibu Rulita yang lagi kritis Dan sekarang Farah minta sama aku untuk kantornya semua bukti kejahatan Anggi ke kantor polisi Sayang Aku ke kantor polisi dulu ya Kamu tetap tidur rumah kamu jangan capek-capek Kamu harus banyak bicara Iya Gimana ini Kalau misalnya Mas Farah dan Mbak Anggi itu berpisah Aku bakalan susah lagi buat ngereketin Mas Bayu dan Mbak Suci Itu semua bukti-bukti yang menunjukkan Amar dan Anggi bekerja sama Pak Dan saya minta tolong tangkap Anggi secepatnya karena dia sudah membayakan dia berusaha membunuh ibu saya Semua laporan dan barang bukti Serta keterangan dari Bapak akan kami tindaklanjuti segera Iya tolong Pak tangkap dia secepatnya Baguslah sekarang akhirnya lo ngelaporin Anggi Iya Pak ini sudah tidak bisa didiamkan lagi Anggi benar-benar kelewatan dia berusaha Pemirsa seorang pengusaha wanita Garmen yang bernama Anggi sekarang menjadi burunan polisi atas tuduhan telah mencelakai seorang wanita Saat ini korban sedang kritis di rumah sakit Benar-benar kurang aja Mas Farel Sekarang aku dijadikan burunan polisi Aku benar-benar gak terima Sekarang kamu lihat aja Mas Farel Aku yang menguasai seluruh hartanya Ibu Marisa Dan aku bisa berbuat apapun yang aku mau Karena aku banyak uang Suci dan Mas Farel kalian segera akan aku hancurkan Ibu Ibu sadar Bu Ya Allah kenapa belum sadar-sadar juga sih Gimana keadaan Ibu? Belum sadar juga Mas Ya Allah kesian Ibu Sekarang sebaiknya kamu istirahat ya Biar aku yang menjaga Ibu Enggak Mas Aku mau disini aja jagain Ibu Aku gak bisa tenang Sampai aku denger Kabar kalau Ibu itu sadar Ibu 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 Alhamdulillah Ibu udah sadar Ibu 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 dimana nih? Ibu ada di rumah sakit Ibu tidak ingat kejadiannya Ibu di rumah sakit Ibu kenapa? Anggi berusaha menjelakai ini Ibu Anggi mana? Anggi kabur Bu Dia sekarang sedang dicari oleh polisi Ini kenapa Suci ada disini? Saya rasa Suci kan di dalam penjara Suci ini perempuan yang jahat Farel Kenapa dia harus ada disini? Bu Kalau Suci tidak ada disini Dia tidak bisa menyelamatkan Ibu Menelamatkan Ibu? Apa maksudnya? Emang Ibu kenapa sih? Menelamatkan gimana? Ibu pada saat jatuh dari tangga Ibu kehilangan banyak darah Dan aku tidak bisa mendonorkan darah aku ke Ibu Karena golongan darah kita tidak sama Pada akhirnya Suci mendonorkan darahnya kepada Ibu Kamu mau becanda sama Ibu Kamu bilang Bahwa sekarang di dalam tubuh Ibu ada darahnya Suci Suter Suter Saya tidak sudi Di dalam badan saya ada darah perempuannya Keluarkan 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 saya tidak mau darahnya ada di dalam badan saya Saya tidak mau Enggak Enggak Ibu tidak bisa tenang Ibu tidak mau ada darah dia Itu tidak bisa Tidak bisa dilakukan lagi Udah Bu Bu tidak sudi Bu jangan seperti ini Tolong Ibu buka hati Yang Suci lakukan Dia telah menyelamatkan Ibu Walaupun Ibu menyakiti dia terus Kamu itu kemana aja Kamu jarang ada di kantor Ya habisnya Kak Risa bosen Pak Kak Risa kan butuh hiburan Makanya Kak Risa jalan-jalan Dan hasilnya Kak Risa punya teman baru Laki apa perempuan? Laki-laki lah Pak Masa perempuan Bapak senang Itu artinya kamu sudah move on Terus Kapan Mau dibawa ke rumah? Hmm? Lupa Kalau dibawa ke rumah Enggak dulu deh Nanti yang ada Ditentang lagi sama Sembayu sama Niken Kak Risa males apa Nalangu? Eh Jangan begitu Kalau kamu punya kenalan baru Ya kenalin dulu sama Papa Papa jamin Tidak akan ada yang protes Beneran? Yuk Makasih ya Pak Ya sama-sama Pak Eh Ini surat rumahnya Oke Bapak boleh cek aja dulu Saya yakin Bapak gak akan pernah menyesal untuk membeli rumah ini Bahkan sebaliknya Bapak akan mendapatkan untung besar bekerja sama dengan saya Begitu ya Sekarang terserah Bapak aja Bapak mau datangin lokasinya kapan Bapak bisa Baik Mbak Anggi Dan satu lagi Pak Saya titip rekaman videonya ya Udah saya kirim ke yang sama Bapak Oke Kalau gitu saya tinggal dulu Kita udah di rumah Bu Oh ya Suci Mulai sekarang kamu sudah resmi bebas Semua berkati Bu juga Alhamdulillah Makasih ya Mas Makasih ya Bu Antri ini Bu ke kamar mau istirahat Iya iya kita istirahat Ya Selamat siang Ya Saya minta saat ini juga kalian kosongkan rumah ini Bapak siapa ya Ma Rumah ini sudah menjadi milik saya Dan Bu Anggi yang jualnya Tunggu 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 Ini apa maksudnya ini Anggi menjual rumah ini Suci ini rumah milik kamu kan Mas Aku terpaksa menyerahkan semua warisan dari Ibu Marisa untuk Anggi Mas Oh ya Ini ada titipan rekaman dari Bu Anggi Saya Suci Untuk apa? Aku terpaksa melakukannya Mas Supaya kamu bisa keluar dari penjara Mas Kamu sadar gak sih kamu dimanfaatkan oleh Anggi Dia mengambil keuntungan dari masalah yang aku alami Kenapa sih kamu serai semuanya Kanggi Oh ya Sekarang kalian boleh berkemas-kemas Karena saya udah gak ada waktu lagi Oke Suci kamu tenas aja Aku akan memperjuangkan ini Anggi tidak bisa melakukan ini seenaknya terhadap kamu Halo 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 Kak Risa Kamu lagi ngapain? Kenapa emangnya? Enggak Pengen nanya aja Eh Kak Ini Aku sebenernya pengen Ngomong sesuatu sama kamu Penting Tapi Ngomongin apa sih? Ya Begini Kak Kemarin kan aku udah nolongin kamu Ya siapa tau kamu bisa Nolongin aku kali ini Tapi gak maksa ya Boleh? Iya mau ngomongin apaan? Ntar aja pas ketemuan aku ngomongin semuanya Boleh ya? Yaudah Yaudah Iya Ibukan lagi sakit Pasti kita luntang-lantung nih Nyari rumah karena gak punya rumah Kamu sih bikin kesel Anggi Jadinya Anggi musipita nih Ya sudah lah Bu Tidak perlu menyalahkan Suci Kita bersyukur saja dengan keadaan kita seperti sekarang ini Ya oke 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 Tapi kita mau tinggal dimana? Kita kan gak punya rumah Kita kan cari tempat tinggal Atau perlu kita cari kontrakan dulu Kontrak? Aduh Aduh gak mungkin deh Kalau kita ngelontrak Aduh Aduh Dia mau gimana lagi Bu? Rumah kita yang lama sudah diambil sama Pak Suri Kita tidak bisa lagi kembali ke sana Suci Dengan keadaan seperti ini Kamu tidak apa-apa kan? Mas Kamu gak usah nanya lagi dong Mau hidup seperti apapun Hidup susah Akan aku jalanin selama aku sama kamu Kamu gak usah khawatir ya Iya Eh 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 Katakan sini berdua Keadaan seperti ini malah romantis romantisan Eh sebel ibu liatnya Ya gak apa-apa dong bu Kita kan saling menguatkan bu Ya udah udah Ibu kepanasan Iya 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 jangan marah-marah ya bu Iya cepet Kasih saya Yaudah ayo Iya iya Duh bang mana ini Ngapain ngajakin ketemuan disini ha? Gawat ini Kak Ada yang terjebak Terjebak? Siapa yang terjebak? Hati aku di hati kamu Mulai Mulai kan Apaan udah buruan? Butuh apa lo? Iya ini Ini sebenernya aku serius Adik aku sakit keras Karissa Dokter bilang Adik aku harus dirawat di luar negeri Sekarang permasalahannya adalah biaya Aku belum punya wang sebanyak itu Emang lo butuh berapa? Cuman Gak salah takutnya aku ngerepotin kamu Kan sekarang gue udah jadi orang kaya Yaudah sekarang gue kata beli ya bentar ya Udah Bentar aja Beneran nih gak nge-repotin Nih duitnya Cukup gak? Semoga cukup ya Yaudah kalo emang kurang lo kabarin gue ya Ntar gue transur aja Udah kak Udah kak Gak perlu aku ngomong nanti dikiranya aku tuh Nampatin kamu lagi Udah nih Udah cukup kok Mantep juga nih Karissa Minimal kalo saya gak bisa dapetin hartanya Saya bisa mendapatkan hatinya Ini kontrakannya baru aja kosong Tapi saya mohon dirawat ya dengan baik Tapi satu hal lagi Saya gak mau bayar kontrakannya telat Telat satu hari aja Saya langsung usir loh Iya baik bu Ini kontraknya mas Kami tidak akan telat Terima kasih banyak Oh iya Iya mas Ibu Ibu gak mau tinggal disini Rumahnya kecil jelek Ibu tolong mas Untuk sementara saja kita tinggal disini Gak ada sementara Kalo ibu bilang gak ya gak Ibu gak mau Ini kan cuma sementara Nanti kita juga pindah kok bu Ini nih semua nih gara-gara suci Jadi begini nih hidup kita nih Udah lah bu Gak usah menyalahkan keadaan Gak usah menyalahkan suci Kita terima saja Kita terima semua ini ya Kita jalani bersama-sama Seandainya Waktu bisa aku ulang Aku gak akan pernah mau nikah sama Yelman Kamu terlihat cantik sekali Makasih ya mba Sekarang aku harus apa Oh iya Kenapa aku gak ngajuin Aku gak cerai aku aja ke pengadilan Aku kan bisa serahin semua bukti-buktinya Kalo dia melakukan kekerasan Dia nyimpen buku nikahnya gimana ya Udah lah Kalo dia nyimpen bukuwang Kalo dia laman Kalo dia berapsund Tidak Mas, kenapa Mas? Aku udah siapin makan buat kita Mas, aku boleh dandan dulu nggak? Aku mau dandan ke Mbak Suci biar kamu makin senang Wah, kamu sekarang makin pintar ya? Kamu udah tau apa yang aku mau Aduh Buruan nih sayang ya? Uci 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 cepet cepet Kenapa Bu? Ibu kepanasan di rumah pengek banget Kipasin Ibu dong Ambil kertas atau apa kayak gitu Cari kipas, cari kipas Mana kipas dipet? Ada kipas angin lagi Astaga keringetan Basah nih Jadi belakang belakang Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Apaan sih kamu? Kurang ajar banget Maaf Bu Aku nggak sengaja Ada apa sih? Ini suci ibu suruh kipasin Malah ngeplak Malah ibu Enggak Bus Aku tadi denger Mas Farah Udah deh Banyak alesan kamu tuh Udah Udah dong Jangan ribet seperti ini dong Ya Kamu ngapain lagi begitu? Iya Begini Bu Aku lagi berusaha untuk bangkit kembali Dan sekarang Aku lagi mau usaha kopi Bu Warung kopi gitu maksudnya? Ya Mulai dari warung kopi Aduh Kalau bisa dapet modal Aku bikin cafe-nya Bu Enggak Enggak banget Jangan bikin malu Udah jangan deh Ya Mendingan kamu sekarang Cari Anggi Telepon Anggi Bilang sama Anggi Bahwa kamu mencabut tuntutan kamu Ya Jadi supaya kita dapet bahagian Tidak Aku tidak akan mencabut tuntutan aku terhadap Anggi Aku tidak akan Tidak Tau ah Malah sih Bu ngomongnya Atur aja lah Pokoknya jangan bikin malu aja Aku berusaha membuat ibu bangga ini Bu Sabar Mas Aku gak ngerti Aduh aku gak ngerti kenapa sih Bu harus marah marah Pokoknya aku akan selalu dukung Mas Apapun yang Mas lakuin Kamu kapan aja butuh bantuan aku aku siap Pokoknya aku yakin Mas akan jadi pengusaha kopi paling ganteng sedunia Hehehe Kamu tuh bisa aja ya Hehehe Sebenernya aku juga Aku merasa sedih dengan keadaan kita seperti sekarang ini Tapi entah kenapa Aku justru merasa Bahagia ya Karena Gak ada beban atau apapun gitu Ya mungkin orang mulai kita kita gagal Kita udah bangkrut Tapi Tapi aku yakin Tersalkan kita terus bersama Kita bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri Sini Nah ini tempatnya Hehehe Bagus Mas Iya aku ingin sewa ruko ini Buat usaha kita Makanya aku tanya sama kamu Kalau kamu bilang bagus Aku akan sewa langsung Bismillah Mas Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita Iya Ayo Kemarin bilang masih ada Ini belum satu hari loh Bahkan Ini masih ada tuh Tulisin kontrakin Waduh maaf pak Ruko ini Tidak jadi saya kontrakin lagi pak Ya sudah mau bilang apa Terima kasih ya Iya Sekali lagi saya minta maaf ya Bu Makasih ya Makasih ya pak Bapak udah bantuin saya Oke Makasih ya bu Iya Lihat aja Mas Farel gak akan bisa punya usaha apapun Biar dia menyesal udah berani melaporin aku ke kantor polisi Dan Tidak 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 Ibu, Anggi! Anggi! Lepas! 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 Lepasin! Lepasin! Tangan aku ini jahat lho, Bu. Dan bisa dengan cepet, Ibu. Sarah! Eko! 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 Lepaskan! Hah? Ngapain sih kamu? Ngapain kamu? Lepasin aku, Mas! Lepasin! Aku nggak mau ngapain! Lepas! Kamu denger ya, saya tidak akan melepaskan kamu ya. Sekarang saya menangkap kamu. Aku akan bawa kamu ke polisi. Ayo ikut! Mas! Mas! Anggi! Anggi! Kok dia bisa masuk sih? Udah, Ibu nggak apa-apa. Lumayan sakit juga sih kukunya. Sakit nggak? Enggak kayaknya. Sulit. Gak cacat kan? Aman sih, Bu. Lain kali kunci dong pintunya Suci ini semua gara-gara kamu sih nggak ngecek-ngecek. Malah di kamar aja kamu tuh berdua sama Parel. Suci. Apa-apa suci. Semua suci. == Carisa。 Ya, Pak? Eh, Bapak baru dapat laporan dari bagian keuangan kantor Katanya kamu baru ngambil uang dengan jumlah yang besar Apa benar begitu? Iya, Pak Siapa teman kamu? Kepo banget sih Karisah, kalau kamu pengen berteman sama orang, kamu tuh cari tahu dulu siapa orang itu Apa jangan-jangan teman kamu itu cuma yang memanfaatkan duit kamu doang? Kayaknya gak kebalik ya? Maksud kamu ngomong kayak gitu, Pak? Ya iyalah, ada yang nikah sama Niken buat dapat harta banyak Eh, ternyata Niken itu anak pungut Eh, Karisah Aku minta sama kamu, tolong jaga omongan kamu Kamu yang jaga omongan kamu? Semua orang yang deket sama aku selalu kamu fitnah, Mas Aku gak pernah fitnah orang, tapi emang kenyataannya kayak gitu Maka aku bilang sama kamu, kalau kamu pengen deket sama orang, kamu lihat dulu siapa orang itu Mas Bayu, bisa gak sih? Sekali aja gak ikut campur urusan aku, ha? Mas Bayu tuh harus sadar, Mas Bayu tuh siapa? Mas Bayu itu cuma suaminya Niken, anak pungut! Eh, hati-hati! Udah, 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 udah Ribut, Pak, siap terus Pak, 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 Mas Bayu ini! Pak, 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 ya Allah Bulan? Ya, Mas? Wow! Kamu tumben? Cantik banget! Ini kan udah wajibannya aku sebagai seorang istri Harus selalu tampil cantik depan suaminya Oh, gitu dong! Tapi sekali-sekali dong, kamu berdanan seperti Suci Seperti Bebep Suci, ya? Hmm? Gimana aku mau berdanan kayak Bebep Suci? Aku aja gak pernah kamu izinin buat ke salon Kamu tau gak? Mbak Suci itu setiap minggu ke salon dua kali Ya, tapi terserah kamu sih Aku gak apa-apa juga kalo emang kamu gak ngizinin Oh, enggak, 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 enggak Oke Aku akan izinin kamu untuk kesal Tapi Kamu gak macem-macem, kan? Ya, enggak dong, Mas Aku kan ngelakuin ini semua buat kamu Hmm, aku makin sayang, makin cinta sama kamu Kamu, kamu boleh ke salon Hmm, tapi aku ikut Ayo, Mas Ayo 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 Tolong suaminya-senya, biar Papa istirahat Kasian, Papa Enak aja, musir-musir orang Enak tuh yang enak, pengut sana-sana keluar Udah, sudah, sudah Kenapa harus ribut terus sih? Habis mereka apa yang selalu cari gara-gara sama aku, pa? Bayu, Niken Udah dong Papa capek liat kalian ribut terus Kalian harus ngalah sama Karissa ya Mereka tuh sirik pak sama aku Makanya selalu cari gara-gara sama aku Karissa Papa minta Kamu harus lebih fokus mengerjakan Pekerjaan yang sudah papa kasih sama kamu Kamu harus buktikan Bahwa kamu memang mampu Untuk menerima tugas yang papa berikan sama kamu Jangan mengamburkan uang terus Iya pak, Karissa juga pasti fokus kok Dan kalau ada yang sok-sokan di kantor Juga Karissa juga pasti akan pecat Ini loh mas, ini tuh salon yang biasa Mas Suci datengin Jadi ini salonnya Yaudah aku masuk dulu ya Aku temenin kau Pak maaf, ini salon khusus wanita Namanya kenapa? Ini istri saya, saya suaminya kok Eh mas, udah gak apa-apa Lagi pulakan dam juga perempuan semua ya kan mbak Jadi mas tenang aja, mas tuh gak disini aja ya Mulai Aku ingetin kamu jangan macem-macem, oke? Mari mbak Mari mbak Mbak Salon ini ada pintu belakangnya kan ya? Ada mbak, kenapa ya? Gini mbak, saya harus pergi dari sini Tapi jangan sampe suami saya tau ya mbak Mbak tadi liat sendiri kan dia posesif banget sama saya Tapi nanti kalo misalnya sampe mbak nanya, saya harus jawab apa-apa Gini aja bilang aja Perawatan saya belum selesai gitu Bilang ke dia gitu aja Ya mbak, lagi pulasnya juga gak lama kok Nanti saya langsung balik lagi kesini Yaudah kalo gitu nanti saya gak setau Pintu belakangnya, sebelah sana Dari sini aja Makasih mbak Ya sama-sama Pintu belakangnya 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 Aduh, bener-bener jahat sih Anggi itu ya. Udah bikin keluarga lo kayak gini. Tapi lo tenang aja, kalau lo butuh bantu lo tinggal bilang sama gue, pasti gue bantu. Gak usah Bayu. Tapi, saya masih ada sedikit tabungan. Yaudah kalau gitu aku pamit lo ya. Lo mau kemana ya? Bikin usaha. Ini Bayu, aku mau mencari tempat usaha. Kemarin aku udah ketemu sama, ya beberapa tempat yang cocok. Tapi ternyata tiba-tiba dibatalin. Emang lo pengen cari tempat usaha kayak gimana? Budget lo berapa? Cari ruko sih paling bagus. Ya budget juga gak bisa terlalu mahal. Yaudah kalau gitu aku pamit lo ya. Terima kasih. Hati-hati mas. Ya, baik. Kanung tangan dulu. Ya, kasih ya. Ya baik. Apakah ibu sudah yakin? Sudah, bu. Kalau begitu, ibu silahkan isi formulir ini untuk perceraian. Ibu menjadi korban VRDRT. Sebaiknya diisi dengan visum atau foto, bu. Biar bisa dipercaya. Ibu, ada handphone. Oh, punya. Tadah. Ibu. Ya. Bisa minta tolong fotoin. Oh, bisa. Masya Allah. Ini buat bukti bahwa ibu korban VRDRT ya. Terima kasih ya, bu. Mohon segera diurus. Ya. Makasih banyak. Ya. Ya, di sini. Pokoknya ntar ada temen gue datang ke sini. Dia pengen nyiwaru kolo. Pokoknya kalau dia nawar berapa aja lu, Kas? Ya. Oke. Oke. Ya. Halo, Pak. Ya. Ya. Saya Farel. Saya dapet info kalau ruko ini mau disewakan. Iya, betul. Bapak mau berapa? Ya, sebenarnya terserah dari Bapak. Tapi kalau saya ini kan lagi merintis usaha baru, Pak. Kalau bisa jangan mahal-mahal. Dan saya hanya sanggup mungkin hanya 1 juta atau 1,5 juta per bulan. Oke, saya setuju. Bapak boleh masuk kapan saja boleh. Ini serius, Pak? Ya, serius. Wah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Ya sudah. Nanti saya akan datang lagi ya. Oke. Terima kasih, Pak. Bapak mau berapa ya? Ya, semua-sumanya. Ya. 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 Mbak Suci? Mbak Suci ngapain di sini, Mbak? Mbak ngontrak di sini. Ngontrak? Ya, panjang ceritanya. Kita ke dalam, yuk! Sambil ngobrol-ngobrol, Mbak udah kangen sama kamu. Mbak, aku pengen banget. Tapi aku gak bisa, Mbak, aku buru-buru. Kamu mau kemana sih? Tapi aku harus balik lagi, Mbak. Tadi aku dari pengadilan agama. Ya Allah, Wulan, kamu ngapain? Aku udah mutusin, Mbak. Aku harus bercerai dari Mas Hilman. Ya Allah, Wulan. Kamu kan baru menikah sama dia. Kenapa kamu cerai? Panjang banget ceritanya, Mbak. Aku gak bisa ceritain sekarang. Tapi aku pasti nanti kesini lagi buat cerita sama Mbak. Masalahnya gak bisa diselesain. Cuma bisa diselesain dengan perceraian, Mbak. Ya Allah, Wulan. Tapi kan gak baik. Bercerai itu gak baik, Wulan. Mbak, aku minta maaf banget. Aku buru-buru banget. Nanti aku kesini lagi ya. Wulan. Mbak, hati-hati ya, Mbak. Wulan. Ya Allah, Wulan. Aduh, gimana ya? Kok dia mau cerai sih? Mas. Mas, cepet Mas temenin aku, Mas. Wulan mau cerai, Mas. Ada apa lagi sih? Hah? Enggak ingin ketemu sama kamu aja. Ya maklumlah. Jomblo. Hehehe. Mau casting? Castang casting enak aja. Ini? Hmm. Keren begini. Kan gue sekarang kan ngantor di perusahaan papa. Ngantor? Gak mungkin. Gak mungkin, Kak. Tapi kalau mungkin, keren juga sih. Prestasi itu namanya. Gak mungkin gimana. Yang megang perusahaan papa sekarang ya aku. Wow. Amazing Spider-Man. Jadi, sekarang kamu jadi. Makan sih, eh. Ibu bos. Adikku sekarang jadi ibu bos. Eh, adikku atau apa ya? Mulai. Iya, iya. Enggak. Eh, tapi aku boleh ya melamar kerja di kantor kamu. Ya bantu-bantuin kamu di kantor lah. Sekalian kita biar lebih sering ketemu dan. Mau kerja kantoran? Deket. Iya. Emangnya lo bisa kerja? Gak tau kan? Namanya juga penjahat bersertifikat dan berijasa. Jadi aku bisa ngelakuin apa aja. Yakin? Yakin. Boleh? Tidak. C'mon. Tapi kata umpapa dulu deh ya? Ya. Eh, tapi aku. Lihat dibajar dulu ya. Gak mungkin kata umpapa kamu. Aku pakai anting-anting beginian. Supaya lebih yakin umpapa kamu. Oke? Yuk. Gak usah kading-kading. Pak Surya. Saya siap ditempatkan dimanapun, Pak. Termasuk di security. Sebenernya Kak Risa gak butuh-butuh banget sih, Pak. Bodyguard. Tapi... Kan supaya papa lebih tenang aja kalo Kak Risa pergi jalan keluar ya kan? Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Sayang. Sayang. Gawat sayang. Tadi aku denger katanya Amar mau dipekerjakan di rumah ini sama papa jadi bodi gante Kak Risa. Apa? Amar mau jadi bodi gante Kak Risa? Iya. Iya. Memang curiga dari apa? Kemeni Kak Risa itu gak benar. Dan ternyata Amar. Tidak. Tidak. Hah. Tidak. 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 Mas Bayu tuh ngapain sih kucampur urusan aku? Marissa kamu tuh gak tau ya. Orang ini tuh orang jahat. Orang jahat? Kemarin juga Hilman kami bilang orang jahat. Tapi buktinya dia malah nikah sama Wulan. Kamu cuma salah paham. Yang jelas paham. Jangan pernah Papa terima dia untuk kerja di sini. Lebih baik Papa izinkan aku untuk bawa dia ke kantor polisi. Mas Bayu, sampai Mas Bayu bawa dia ke kantor polisi. Aku akan bunuh diri. Bayu, tolong jangan selalu menentang keputusan Papa. Karissa ini memang punya hati yang baik. Dia hanya menolong Amar ini mencari pekerjaan. Betul Mas Bayu apa yang dikatakan oleh Pak Surunya. Lagipulakan Bapak ini sudah menerima saya untuk kerja di sini. Dan saya punya niat yang baik. Enggak usah berikan diri apa lu gagap? Mas Bayu! Bayu! Udah, 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 udah. Eh, eh, jangan bikin kerimutan di sini. Mas Bayu kok belum puas? Lakukan lagi Mas. Kok lu bunuh saya di sini sekarang? Udah cukup! Pak, keputusan Papa ini kan udah bulat. Sekarang gini aja deh, Pak. Kalau Mas Bayu nggak suka dengan keputusan Papa, dia aja yang cabut dari rumah ini. Atau kalau nggak, karir saja kamu dari sini, Pak. Bayu. Kamu nggak bisa menerima ini? Ya sudah. Angkat kaki dari sini. Oke. Kalau Papa lebih memilih amar untuk kerja di sini daripada aku, oke? Aku bakal pergi bawa ciri dan juga Niken. Oke. Bayu! Kamu nggak bisa memisahkan saya dengan Niken. Papa lupa. Niken itu istirahku. Bayu! Eh, Bayu! Bayu! Tunggu dulu! Bayu! Udah, Pak. Biarin aja, Pak. Kan masih ada Karissa yang bisa jagain Papa. Ada Bang Amar juga. Tapi tenang ya. Betul, Pak Surya. Saya akan sepenuh hati, segenap jiwa dan regas saya menjaga keluarga ini. Khususnya Pak Surya dan Karissa. Kok lama banget ya? Sekuanya-kena-kena-kena kegelamaan. Mbak. Ada apa, Pak? Istri saya mana ya? Kok belum selesai juga? Sabar ya, Pak? Iya, sabar-sabar. Saya udah nunggu lama. Saya harus pastiin kalau dia ada di dalam. Jangan, Pak. Kami ini sedang banyak pelanggan. Tolong jangan ganggu kenyamanan pelanggan kami. Saya nggak mau tahu. Saya mau ketemu sama istri saya. Bulan. Pak, Pak. Bulan. Pak. Kenapa? Pak, tolong keluar dari sini, Pak. Saya mau pastiin istri saya ada di sini. Lepas. Mas. Kamu kenapa sih? Kok marah-marah? Wow. Kamu benar-benar berbeda sama Suci. Ini udah selesai, kan? Ayo kita pulang. Aku pengen buru-buru cepat sampai rumah. Lalu. Assalamualaikum. Pulan. Pulau man. Suci. Pulau man. Eh, Rita. Ken? Keci. Kamu pengantin baru mesra banget. Mbak senang lihat kamu mesra. Tapi kenapa kamu pengen gue bercerai, Mas Hilman? Gue nggak cerai? Maksudnya? Mbak suci. Kenapa Mbak harus ngasih tau, Mbak? Harusnya Mbak diem aja. Bulan. Tolonglah kamu jangan lakukan itu. Bagaimanapun juga seorang istri harus berbakti pada suami. Dalam rubah tangga, namanya kekurang itu pasti ada. Tapi, kalian berdua tuh harus saling melengkapi. Ya? Maaf ya, kalau keluarga kami merepotkan. Bulan ini masih labil. Tapi tenang aja. Nah, aku akan mempertahankan hubungan rumah tangga aku sama bulan kok. Ya, sudah kalau gitu, kami pamit ya. Hati-hati ya. Mbak pamit dulu ya, Bulan. Kamu jaga diri ya. Mbak. Sayang, aku yakin kehidupan kita akan lebih baik kalau kita hidup. Iya, sayang. Aku nggak masalah kalau harus hidup susah. Tapi, yang aku takutin itu keadaan papa di rumah. Iya, aku ngerti. Ntar kalau misalnya kita udah punya tempat tinggal yang layak, kita ajak papa tinggal sama kita ya. Iya. Kamu kenapa? Turut kamu sakit lagi? Iya, sayang. Sakit balap. Nanti. Nanti, nanti. Nanti, tahan saya. Kenapa kamu bohongin aku? Berani kamu bohongin aku, sayang? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah cerai dari kamu. Dan kamu nggak akan pernah aku lepaskan. Niken, kamu nggak apa-apa. Lain kamu tahan ya. Aduh. Sayang, aku udah nggak kuat lagi, sayang. Sama-sama. Aduh, kamu sakit. Nggak kamu sakit. Kamu tahan ya. Mas, ceri nih, Ken. Itu Bayu, kan? Aduh. Niken! Farah. Bayu! Niken! Niken! Niken, kamu nggak apa-apa, Niken! Niken, perutnya sakit lagi. Mas! Mas, tolongin, mas! Yaudah, ayo kita bawa, Niken. Ayo, kita bawa ke rumah sakit lagi. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, sayang. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sayang. Karissa! 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 Iya, Pak. Eh, eh. Papa menyesal mengusir Niken. Papa khawatir dengan dia. Eh, aku terjadi apa-apa sama dia. Udah, Papa tenang aja, ya. Kan ada Mas Bayu yang jagain Niken, ya. Tapi, Papa nggak tenang mikirin Niken. Takut dia sakit lagi. Iji, Mbak Surya. Kalau menurut hemat saya, Niken itu kan sudah dewasa. Dan sudah berkeluarga. Dan saya yakin, Mas Bayu pasti bisa menjaga Niken dengan baik. Tapi, Papa khawatir sama dia. Udah, Papa-Papa tenang aja, ya. Tuh juga Niken udah besar, bisa jaga diri dia sendiri. Enggak, Papa tetap mau ketemu dengan Niken. Pak Surya, Saran saya, Lebih baik Pak Surya istirahat. Yaudah, sekarang Papa istirahat yuk. Enggak, enggak. Mau ketemu dengan Niken. Papa istirahat dulu. Nanti kita pikirin apa ya? Ayo. Mari Sandra dikakak kamar. Ayo. Ibu. Ini enggak apa-apa sini, Niken. Aduh. Enggak apa-apa. Ini apa? Kenapa? Kenapa ini? Aku ada koper segala. Mau ngapain mereka? Mau tinggal di sini? Aduh, rumah kita udah sumpah, udah sempit, panas lagi. Jangan bawa orang ke sini. Bawa aja ke tempat lain. Ibu, Niken sakit. Aku bawa ke sini biar istirahat. Ibu juga sakit. Itu problem dia juga sakit. Yaudah, puasan aja. Jangan di sini deh, ya. Tolong, bu. Kasian, Niken lagi sakit, bu. Lagi hamil juga. Emang bener ya? Kamu pernah ngebun diri? Iya. Gara-gara kata hati, terus tinggal nikah. Sama Hilman? Berarti kamu tahu dong di mana Hilman? Kasih tahu ke aku ya. Ngapain sih nanya-nanya Hilman terus, ha? Masih suka sama Mulan. Eh, goreng kentang sampai gosong. Jangan cemburu dong. Ngapain aku mengharapkan yang jauh? Kalau ini depan mata udah ada. Eh, eh. Justru aku mau ngajak Hilman kerjasama. Buat menghadapi viral dan anak-anak, Selama ini mereka berdua terus yang ngorekin aku. Nggak bisa aku terus buat kayak gitu. Bentar ya. Bangkok aja. Apa kabar sih ibu-ibu jomblo? Ada apa lagi ibu? Mar, ibu meminta tolong supaya kamu cariin mantu ibu. Mantu ibu yang mana? Mantu ibu kan banyak sekarang. Nggak cuma satu. Yang mana nih? Bentar ibu kirim fotonya ya orangnya seperti apa. Namanya Anggi. Anggi? Kenapa? Emang kenal? Ibu tenang aja, bu. Segera saya kabarin. Hmm. Enggak usah dibayar, bu. Saya ikhlas kalau cuma untuk Anggi. Kak. Aku pergi dulu ya. Eh? Mau kemana? Kenapa? Enggak bujo-jauh dari aku ya? Ih! Ih! Ibu? Ya, Pak. Eh, pindah. Ya, Pak. Suami saya pindah di Nesku luar kota. Padahal masih lama kontraknya. Jadinya kosongnya? Iya. Walaupun aku udah miliki seluruh hartanya Suci, tapi kenapa ya? Hidup aku tuh masih ada yang rasa yang kurang. Kalau aku belum bisa dapetin Mas Farel dan menyingkirkan Suci. Eh, kalau begitu boleh nggak kalau misalnya dikontrakin ke saya? Boleh sih, Pak. Tapi tinggal ngomong aja sama ibu kontrakannya. Yaudah, nanti saya ngomong sama pembeli kontraknya ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Bisi. Alhamdulillah, Mas. Iya, kamu dan Niken bisa tinggal di sini langsung. Yaudah, kita bawa lagi Niken langsung ke dalam, biar kamu bisa disirat. Ya? Ayo, iya. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Masuk, Cherry! Cherry masuk! Cherry! Apaan sih? Hah? Ada apa sih? Hah? Kamu mau ibu mati jantungan? Ada apa sih? Ibu, di luar ada orang jahat, bu. Aduh! Aduh! Kulang aja! Kenapa sih lagi-lagi Suci tuh selalu gak gagal rencana aku? Lihat aja, Suci. Aku akan ngasih balasan yang setimpal sama kamu. Ya, Nek. Tadi ada yang mau ngunakan mom pakai pisau. Hah? Masa sih? Mukanya ketutup. Wajahnya tertutup. Siapa ya? Awas. Nek mau lihat. Ibu! Ibu jangan keluar, bu. Bahaya, bu. Ibu mau gak punya musuh. Kamu tuh yang banyak musuhnya. Awas, awas, awas. Ibu mau lihat siapa sih. Awas, awas. Ini semua gara-gara suci. Harusnya, waktu Farel menikah sama Anggi, kamu tuh gak usah deket-deket sama kita. Pisah aja. Akhirnya kita berdua nih kan sial nih. Dokter yakin gak ada cara lain selain mengangkat kandungan? Ini sangat berbahaya, Pak. Bagi istri Pak Bayu dan janin yang ada di dalam kandungan istri Pak Bayu. Dan ini sudah terbukti, Pak, dengan adanya pendarahan. Berarti tumor itu sudah semakin membesar dan dia sudah menekan janin yang ada di dalam kandungan, Pak. Ya Allah bulan, maafin Mbak ya. Mbak bener-bener gak tahu kalau ternyata selama ini kamu menderita sama Ilman. Udah apa-apa, Mbak. Yang penting sekarang Mbak sama Suara udah selamatkan aku. Udah yang terpenting sekarang kamu aman di sini. Kamu tinggal di sini saja, ya? Kamu itu adalah suami yang terbaik buat aku. Kamu tenang aja ya. Aku bakal ngelawan tumor ini bersama anak kita. Sayang! Masuk dari mana? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.